Ya pemirsa, 3 titik lampu merah di Kabupaten Batanghari dipasang kamera pengintai atau CCTV. Hal ini dilakukan guna memantau keamanan penggunaan jalan di Kabupaten Batanghari. Pemasangan kamera pengintai atau CCTV ditempatkan di 3 titik lampu merah di Kabupaten Batanghari, yakni 2 titik dipasang di kota Morobulian, ditempatkan disimpang 4 lampu merah BBC Morobulian dan disimpang 4 kejaksaan Morobulian, serta 1 titik dipasang di simpang 4 lampu merah kecamatan Morotembesi. Masing-masing titik pemasangan CCTV dilengkapi 4 hingga 5 kamera pengintai, guna memantau seluruh penjuru persimpangan. Diketahui pengadaan CCTV bersumber dari APBD Kabupaten Batanghari tahun 2019 dengan besaran nilai 160 juta rupiah. Pemasangan CCTV guna melakukan pemantauan kondisi keamanan dan lalu lintas di Kabupaten Batanghari. Yang jelas, demi keselamatan bersama lah, itu yang utamanya kan demi keselamatan bersama. Tapi banyak manfaatnya bagi populisnya, dinas, perhubungan sendiri. Cepat gak bertindakan lah, kita kan bisa mengantau ini ada ngacetan, ada kecelakaan, ada yang hilang, ada yang macam-macam yang membahayakan guna jalan. Nah ini direkam satu bulan nih, nah satu bulan direkam, misalnya kalau memang minta data nantinya, oh minta data yang tanggal sekian, itu juga buka di sini.